Video Presiden Jokowi belusukan mendatangi rumah warga malam-malam untuk berikan bantuan, viral di media sosial. Diketahui, momen tersebut terekam saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Senin 26 September 2022 lalu. Seorang warga bernama Suharni mengaku kaget kalau rumahnya tiba-tiba didatangi oleh Presiden. Video yang diunggah oleh akun TikTok Addernoval tersebut memperlihatkan Jokowi sedang belusukan di daerah Pantai Kamail. Jokowi saat belusukan memakai koas berwarna putih dan bawahan celana hitam. Ia tampak dijaga beberapa anggota pas pampres. Rombongan kemudian menuju sebuah rumah warga yang terlihat sederhana dengan dinding terbuat dari papan kayu. Jokowi kemudian memberikan sebuah amplop dan sembako kepada sejumlah warga. Saat dikonfirmasi, Suharni mengaku tidak menyangka rumahnya didatangi oleh Presiden Jokowi. Suharni menceritakan, malam itu sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ia bersama keluarganya hendak beristirahat. Tiba-tiba dari luar rumah ada yang mengetuk pintu. Lantaran sudah malam, ia lantas bertanya siapa tamu yang berkunjung ke rumahnya. Setelah itu terdengar ada suara seseorang yang mengucapkan salam. Ia kemudian mendekati pintu dan membukanya sedikit. Tak disangka, ternyata di hadapan Suharni sudah berdiri Jokowi bersama rombongan pas pampres. Suharni mengaku kaget bercampur bahagia dan tak percaya rumahnya disambangi Presiden. Dijelaskannya, Jokowi kala itu menanyakan keberadaan suaminya. Ibu tiga anak ini lantas mengatakan bahwa suaminya sedang bekerja sebagai tukang ojek. Langsung dia, Jokowi, bilang ibu bersabar. Insya Allah kesabaran ibu membuahkan hasil yang baik. Lanjut Suharni. Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan Jokowi memberikan bingkisan dan amplop berisi uang kepada Suharni. Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan Jokowi. Pertemuan singkat tersebut ditutup dengan Jokowi.